Hai conference, disini kita punya soal tentang gelombang, yaitu getaran yang merambat, dimana disini merupakan gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi ini merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Gelombang mekanik adalah gelombang yang butuh medium untuk merambatnya, dimana gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita akan gunakan rumus efek Doppler, dimana rumusnya adalah frekuensi pendengar sama dengan cepat rambat bunyi di udara plus minus cepat rambat bunyi pendengar per cepat rambat bunyi di udara plus minus cepat rambat bunyi sumber dikali frekuensi sumber. Efek Doppler ini merupakan fenomena yang berkaitan dengan pergerakan sumber bunyi terhadap pendengar yang relatif satu sama lain dan menyebabkan frekuensi yang didengar berbeda dari frekuensi yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Nah, jadi dari rumus ini kan ada tanda plus minus, dimana disini ada ketetapannya, yaitu cepat rambat sumber akan bernilai positif jika sumbernya ini menjauhi pendengar, lalu cepat rambat sumbernya ini akan bernilai negatif jika sumber bunyinya ini akan mendekati pendengar, lalu cepat rambat pendengar ini bernilai positif jika pendengarnya mendekati sumber, lalu cepat rambat pendengar akan bernilai negatif jika pendengarnya akan menjauhi sumber. Nah jadi dari soal ini kan diketahui seseorang berdiri di pinggir jalan Nah seseorangnya ini adalah pendengarnya Karena dia hanya berdiri di pinggir jalan Maka disini kita tulis cepat rambat pendengarnya ini Atau VP-nya ini sama dengan 0 meter per second Lalu sebuah mobil bergerak menjauhi orang tadi Berarti kan mobilnya ini karena dia nanti akan membunyikan klakson Maka si mobil ini sebagai sumbernya Dan disini kan menjauhi orang Berarti nanti cepat rambat sumbernya ini karena dia menjauhi Maka nilainya adalah positif Dengan kecepatannya yaitu 20 meter per second Maka disini kita tulis VS-nya sama dengan 20 meter per second Lalu berfrekuensi 400 Hz Nah ini adalah frekuensinya si sumber Maka kita tulis FS-nya sama dengan 400 Hz Lalu cepat rambat bunyi di udara yaitu V-nya Maka disini kita tulis V sama dengan 380 meter per second Nah ini adalah V ya cepat rambatnya si udara Nah yang ditanya adalah frekuensi klakson yang didengar Berarti frekuensi pendengarnya Nah ini adalah yang ditanyanya Jadi disini pertama-tama bisa kita ilustrasikan dulu Jadi misalkan disini di pinggir jalan Nah ini ada si pendengarnya Berarti disini kita tulis ini sebagai VP Lalu disini ada mobil Nah mobilnya ini kan bergeraknya menjauhi Maka bergeraknya kan ke sana Nah si mobilnya ini membunyikan klakson Mobilnya ini mempunyai frekuensi dan juga kecepatan Berarti karena disini dia membunyikan klakson Klaksonnya ini kan sebagai sumbernya kan Maka disini kita tulis VS Yang mempunyai frekuensi sumber juga Lalu jangan lupa disini kita punya frekuensi bunyi di udara Kita tulis V Nah berarti disini pendengarnya ini juga punya frekuensi pendengar Nah ini adalah yang ditanyanya Maka karena disini kita udah dapet kecepatan si pendengar Kecepatan sumber, frekuensi sumber Dan juga kecepatan bunyi di udara Maka bisa kita masukkan ke rumus Untuk mencari frekuensi pendengar Maka disini kita tulis Frekuensi pendengar sama dengan V nya disini atau cepat rambatnya bunyi di udara Yaitu 380 Nah disini karena si pendengarnya dengan mobilnya ini saling menjauh Maka disini kita anggapnya Si kecepatan pendengarnya adalah negatif Maka kita tulis negatif 0 per 380 Ditambah kecepatan sumbernya adalah 20 meter per second dikali frekuensi sumbernya Yaitu 400 Maka disini bisa kita tulis Frekuensi pendengarnya sama dengan 380 ditambah 400 Dikali 400 Maka kita tulis disini Frekuensi pendengarnya sama dengan Nah disini ada yang bisa dicoret Yaitu 400 dengan 400 Maka disini kita dapet Frekuensi pendengarnya yaitu 380 Hz Kalau kita lihat di option Jawabannya adalah yang C Sudah selesai Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa lagi pada pertanyaan selanjutnya